Yakov Jugasvili, putra tertua diktator Soviet Josef Stalin, memiliki kehidupan yang sangat tragis. Puncaknya berakhir pada kematiannya yang mengerikan di kem tahanan Jerman. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ayahnya yang merupakan pemimpin tertinggi Soviet tidak menyelamatkan putranya dari tawanan perang Jerman? Ataukah dia memang sengaja membiarkan anaknya mati di tangan musuhnya? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Terlahir dengan nama Yakov Losiforis Jugasvili. Lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1907 di Baji, sebuah desa di Provinsi Kutais yang sekarang bernama Georgia, yang masih merupakan wilayah kekaisaran Rusia. Ayahnya bernama Iosep Bissarionis Jugasvili, seorang revolusioner Bolshevik yang kelak lebih dikenal sebagai Josep Stalin. Ayahnya berasal dari Gori, sebuah kota kecil yang masih wilayah Georgia. Sedangkan ibunya bernama Yekaterina Svanis, atau biasa dipanggil dengan nama Katu, seorang keturunan bangsawan kecil di Georgia. Beberapa bulan sebelum kelahiran Yakov, ayahnya terlibat dalam perampokan di sebuah bank di Tiflis yang terkenal untuk tujuan revolusioner Bolshevik, dan memastikan tempatnya di antara pengikut yang paling diinginkan oleh Vladimir Lenin. Beberapa bulan kemudian pada tahun yang sama, istri Iosep, yaitu Yekaterina Svanis, melahirkan putra pertamanya, yaitu Yaakob Jugasvili. Namun tidak ada waktu bagi pasangan tersebut untuk merayakan kelahiran putra pertama mereka. Polisi Sar memburu Iosep, dan keluarga itu pun melarikan diri ke Baku, Azerbaijan, untuk menghindari penangkapan. Mereka kembali ke Tiflis pada bulan Oktober di tahun itu. Dalam perjalanan pulang inilah, Katu Svanis mengalami sakit parah karena tifus, dan meninggal dunia pada tanggal 5 Desember tahun 1907, di usianya yang masih sangat muda, yaitu 22 tahun. Katu meninggal ketika usia putranya Yaakob 8 bulan. Saat pemakaman istrinya, kerabat Katu mengingat bahwa Iosep tampaknya kehilangan akal, dan melompat ke kuburan membawa tubuh istrinya. Iosep dikatakan memang sangat mencintai istrinya Katu, dan Katu adalah cinta pertamanya. Tidaklah heran jika dia dipenuhi kesedihan dan kehilangan akibat kepergian mendadak istrinya tersebut. Iosep meninggalkan Tiflis segera setelah kematian istrinya itu, dan dia semakin tenggelam dalam tugas revolusionernya, meninggalkan putranya Yaakob yang berusia 8 bulan untuk dibesarkan oleh keluarga istrinya. Iosep yang kemudian mengadopsi nama menjadi Joseph Stelling, tidak akan pernah kembali mengunjungi putranya selama beberapa tahun, dan si kecil Yaakob akan menghabiskan 14 tahun berikutnya dengan dibesarkan oleh bibinya. Sementara itu ketika ayahnya berjuang bersama Lenin dalam revolusi Soviet, Yaakob Jugosvili tetap bersama bibinya. Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang pendiam, sensitif, dan tertutup. Pada tahun 1921, ketika berusia 14 tahun, Yaakob dibawa ke Moskow untuk tinggal bersama ayahnya. Disinilah dia memulai awal perjalanan yang penuh gejolak baginya. Sesampai di Moskow, dia mendapati ayahnya sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nadezda Aliliyeva. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan ayahnya, yang telah meninggalkannya sejak dia masih bayi. Hubungan antara ayah dan anak yang pada dasarnya tidak saling mengetahui satu sama lain berjalan sulit. Apalagi Yaakob sama sekali tidak mengerti bahasa Rusia karena dia sejak kecil berbahasa Georgia. Selain itu, dia mempunyai sifat yang pendiam dan pemalu. Tidak diketahui dengan pasti alasan Stelin sangat membenci dan memusuhi putra sulungnya itu. Bahkan Stelin juga melarang Yaakob untuk menggunakan nama Stelin sebagai nama keluarganya. Hal ini menandakan pesan bahwa Yaakob Jugasvili tidak akan pernah diterima menjadi seorang keluarga Stelin. Sejarawan meyakini bahwa Yaakob memiliki wajah yang mirip dengan ibunya. Sehingga hal ini mengingatkan Stelin pada katus wanis, istri pertamanya, dan sekaligus ibu Yaakob yang merupakan salah satu masa bahagia dalam hidup Stelin. Stelin yang tidak bisa move on dan selalu berduga kepada istri pertamanya tersebut, tidak tahan melihat kemiripan tersebut. Diketahui Stelin sangat mencintai istri pertamanya itu, dan merasa sangat kehilangan. Sehingga kehadiran putranya itu membuatnya kesal dan membenci putranya tersebut. Ketika nama Stelin belum besar dan dia masih belum memiliki kedudukan yang tinggi di pemerintahan, keluarga Stelin tinggal di sebuah apartemen kecil di dekat istana Kremlin. Sehingga Yaakob tidak mempunyai kamar tidur sendiri dan terpaksa dia tidur di ruang makan. Yaakob adalah seorang anak dengan kepribadian yang baik. Dia sopan dan hormat kepada ayah dan ibu tirinya. Sifatnya cenderung pendiam dan pemalu. Ketika dua anak lahir dari penikahan kedua ayahnya ini, yaitu Vasily dan Swetlana, hubungan dia dengan saudara-saudara tirinya juga baik dan dekat. Begitu juga hubungannya dengan ibu tirinya, yaitu Nadesda Aliluyeva, yang usianya hanya terpaut 6 tahun lebih tua darinya, juga terbina dengan baik. Meskipun Yaakob tertarik untuk belajar di universitas, Stelin pada awalnya tidak mengizinkannya. Dan baru pada tahun 1930, ketika dia berusia 23 tahun, ayahnya mengizinkannya. Dan Yaakob pun diterima di universitas pilihannya. Dia lulus pada tahun 1935, dan selama beberapa tahun berikutnya, dia bekerja sebagai insinyur di sebuah pabrik pembangkit listrik. Begitulah ayahnya memberikan nama pabrik tempat Yaakob bekerja. Hubungan antara Stelin dan Yaakob menjadi lebih tegang, ketika pada akhir tahun 1920-an, Yaakob bertemu dan menjalin hubungan kasih dengan seorang wanita muda yang bernama Soya Gunina, putri seorang imam ortodok, dan mereka telah tinggal bersama. Mereka pun berencana membawa hubungan mereka ke arah yang lebih serius. Yaakob membawa Soya ke Dajah Stelin, sebuah pondok kecil yang biasanya digunakan sebagai rumah liburan keluarga Stelin untuk mengumumkan keputusan mereka kepada ayahnya bahwa mereka ingin menikah. Namun alih-alih merayakannya. Stelin meledak dalam kemarahan yang luar biasa besar. Kemarahannya begitu meledak-ledak, sehingga membuat Soya melarikan diri dari rumah dalam kondisi ketakutan. Yaakob yang merasa telah berbuat salah dan tidak bisa menghadapi kemarahan ayahnya, jatuh ke dalam kebingungan. Dalam keadaan gugup, dia mencoba bunuh diri dengan menembak dirinya dengan pistol. Yaakob menembakkan peluru ke dadanya dan berusaha menembakkan ke arah jantung. Namun tembakannya meleset dan peluru tersebut masuk ke paru-parunya. Nadesda yang melihat kejadian yang begitu tiba-tiba tersebut, segera membungkus dada pemuda itu dan segera memanggil seorang dokter. Perjubaan bunuh diri tersebut gagal dan nyawanya pun akhirnya bisa terselamatkan berkat upaya tim dokter yang membantunya. Menurut salah satu versi cerita yang dilaporkan oleh Defense Media Network, Stalin menggelengkan kepala ke arah putranya dan berjalan pergi dengan acu dia berkata kepada putranya, kamu bahkan tidak bisa melakukan ini dengan benar. Walau begitu, Yaakob, Jugasvili, dan Soya akhirnya menikah. Tetapi kehidupan mereka bersama tidak bahagia. Putri yang mereka miliki bersama meninggal pada usia bayi dan pernikahan itu berlangsung kurang dari dua tahun. Tidak lama setelah itu, ayahnya memaksanya masuk ke Akademi Militer dan bergabung dengan tentara merah Soviet. Dia pun lulus dari Akademi Militer pada tanggal 9 Mei tahun 1941. Yaakob yang sebelumnya adalah seorang insinyur, sekarang dia adalah seorang letnan Yaakob Jugasvili dan ditunjuk sebagai komandan artilleri. Hanya satu bulan sebelum invasi Jerman ke Uni Soviet. Ketika perang pecah, Stalin tidak melakukan apapun untuk melindungi putranya dari peperangan. Yaakob pergi ke garis depan sebagai seorang komandan tentara merah biasa. Tidak ada embel-embel perlindungan sebagai seorang anak pemimpin besar. Alih-alih melihatnya pergi secara langsung. Stalin melepas kepergian Yaakob putranya ke medan perang melalui telpon dan berkata, Pergilah bertempur. Akan tetapi, Yaakob tidak lama terlibat dalam pertempuran. Pada awal bulan Juli tahun 1941, unit Angkatan Darat ke-20 Soviet dikepung di Belarusia. Dan pada tanggal 16 Juli, ketika ia dan pasukannya berusaha menerobos barisan musuh untuk bergabung dengan pasukan yang terkepung, Yaakob berhasil ditangkap pasukan Jerman. Jerman dengan cepat menyadari siapa yang jatuh ke tangan mereka. Karena beberapa prajurit Yaakob bergianat dan menunjukkan identitasnya kepada Jerman. Namun Jerman tidak berniat mengekskusi atau menyiksanya. Sebaliknya, mereka memperlakukannya dengan baik dan sopan. Dan ketika mereka mengintorgrasinya, mereka lebih banyak menanyainya tentang pandangan pribadi dan politiknya dibandingkan dengan masalah militer. Rencana utama mereka adalah membujuk Yaakob agar Yaakob bersedia bergabung dengan mereka. Dan akan menggunakannya sebagai mesin propaganda nasi untuk menunjukkan bagaimana putra Stalin sendiri yang akan mengkhianati ayahnya. Jerman juga memperdebatkan metode Stalin dalam menjalankan negara. Menunjukkan kesalahan-kesalahan Stalin dan menekankan kekurangan-kekurangan ideologi Bolsevisme. Namun upaya melunakkan tawanan perang itu sia-sia. Yaakob menolak mentah-mentah tawaran sah musuh untuk bekerja sama dalam bentuk apapun. Pada saat yang sama mesin propaganda Jerman yang lainnya memastikan agar penangkapan Yaakob putra Stalin dipublikasikan secara luas. Dengan propaganda Jerman akhirnya berita penangkapan putra Stalin telah menyebar luas di Soviet. Meskipun dalam interograsinya Yaakob menekankan secara khusus bahwa dia telah ditawan di luar kehendaknya pihak Jerman memelintirnya dengan mengatakan bahwa dirinya menyerahkan diri secara sukarela. Awalnya Stalin sendiri pun termakan tipu daya Jerman. Namun seiring dengan semakin banyaknya informasi yang masuk ia menjadi sadar bahwa putranya memang diambil di luar kehendaknya dan tidak mengkhianati negaranya. Berdasarkan informasi yang dapat dipercaya tentang kondisi penahanan Yaakob dan rincian perilakunya selama ditahanan Stalin pun tidak lagi menganggap putranya sebagai seorang pengkhianat dan pengecut. Beberapa misi penyelamatan akhirnya diatur untuk membebaskan Yaakob dari tangan Jerman. Para pengikut komunis Spanyol yang terpaksa melarikan diri dari Spanyol setelah kekalahan dalam perang saudara dan akhirnya menetap di Soviet pun direkrut untuk operasi tersebut karena pengalaman berharga mereka dalam perang guerrilla dan partisan. Namun semua upaya pembebasan Yaakob tidak membuahkan hasil. Setelah pertempuran Stalingrad Jerman menggunakan mediasi diplomat Sweden yaitu Konvolke Bernadotte dan Palang Merah untuk menawarkan Stalin pertukaran putranya dengan marsekan lapangan Frederik Paulus dan beberapa lusing perwira tinggi Angkatan Darat ke-6 yang ditawan Soviet. Hitler berjanji pada rakyat Jerman untuk membawa pulang para jenderalnya. Hari ini kita hanya dapat berspekulasi tentang apa yang Stalin fikirkan tentang pertukaran itu. Seperti yang umumnya diyakini di Soviet pada periode pasca perang sang pemimpin Soviet menjawab tawaran Jerman dengan dingin. Saya tidak akan menukar seorang prajuri dengan seorang marseka lapangan. Namun tidak ada bukti kuat bahwa Stalin benar-benar mengatakan demikian. Putri Bungsu Stalin yaitu Svetlana mengenang bahwa tidak lama setelah peristiwa itu pada musim dingin antara tahun 1943 atau tahun 1944 ayahnya yang gelisah dan marah menyinggung kesepakatan yang gagal tersebut. Jerman mengusulkan untuk menukar Yaakov dengan beberapa orang mereka. Apakah saya harus mulai tawar-menawar dengan mereka? Tidak. Perang adalah perang. Marsikal Sukhov menulis dalam kenangan dan pikirannya bahwa suatu kali ketika mereka berjalan-jalan dia bertanya kepada Stalin tentang putra sulungnya. Dia menjawab dengan termenu Yaakov tidak akan keluar dari tawanan Fasis akan menembaknya. Setelah itu dia menambahkan tidak Yaakov lebih memilih kematian daripada mengkhianati tanah air. Benar saja Yaakov terus memberontak dan menolak bekerja sama dengan musuh sehingga perlakuan baik Jerman pun berubah menjadi sangat kejam. Alhasil karena tidak dapat menginsploitasinya baik untuk tujuan propaganda atau pertukaran tahanan mereka pun kehilangan semua minat padanya. Majalah Time mencatat pada tanggal 14 April tahun 1943 Yaakov berusaha melarikan diri dari kem tahanan nasi di Sassenhausen. Ketika mencapai pagar berduri di tepi kem dikatakan putra Stalin menantang ke petugas jaga sambil berteriak kepada petugas di dekatnya. Jangan menjadi pengecut. Tembak Tembak Kemudian dia meraih pagar dan penjaga itu menembakkan peluru ke arahnya. Meskipun cerita resmi yang dikeluarkan oleh Jerman pada saat itu mengklaim bahwa Yaakov juga sefilih ditembak mati saat mencoba melarikan diri dan mereka merilis foto-foto mayatnya yang penuh dengan peluru. Beberapa sumber mengatakan bahwa upaya melarikan diri Yaakov sebenarnya lebih cenderung ketindakan bunuh diri. Dia merasa ditinggalkan oleh ayahnya sehingga melemparkan dirinya ke pagar kawat berduri yang dialiri listrik untuk mengakhiri hidupnya. Yaakov meninggal pada usia 36 tahun. Entah dia ingin bunuh diri atau melarikan diri atau apakah kematiannya diatur oleh Jerman itu sendiri hal itu tetap menjadi misteri hingga hari ini. Profesor John Erickson seorang ahli di medan perang Soviet Jerman mengatakan kepada Defense Media Network bahwa penyelidikan selama 12 tahun mengungkapkan bahwa penjaga telah menembak Yaakov 4 kali. Namun sekarang diketahui bahwa dia menembakkan peluru ke tubuh Yaakov yang sudah mati. Setelah perang tanpa menyadari apa yang terjadi pada putranya Stalin menawarkan hadiah sebesar 250.000 USD di Jerman Timur kepada siapa saja yang dapat memberikan rincian kematian putranya. Mungkin Stalin baru merasakan penyesalan yang mendalam dan meratapi kematian putranya tersebut. Namun rasa penyesalan itu datangnya terlambat sebelum dia sempat memeluk putra yang dia benci selama hidupnya itu. Menurut putrinya Svetlana dalam bukunya yang berjudul 20 Letters to Friend Stalin hanya mengetahui bahwa Yaakov ditembak namun tidak mengetahui dimana atau mengapa. Tidak lama setelah kekalahan Nazi Jerman pada bulan Mei 1945 agen intelijen sekutu Amerika Serikat dan Inggris menemukan satu set dokumen Jerman yang berisi laporan penembakan seorang tawanan Soviet oleh penjaga di kem konsentrasi Seksenhausen pada tanggal 14 April 1943 Korbannya adalah seorang letnan artilleri tentara merah berusia 36 tahun bernama Jakob Jukasvili yang mencakup laporan otopsi pernyataan dari penjaga dan tahanan gambar tubuh Jakob yang dipentangkan di sepanjang pagar kawat berduri yang beraliran listrik dan surat dari Komandan Nasi Henry Himmler yang mengkonfirmasi kematian Jakob Menyadari informasi ini Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill memutuskan untuk merahasiakannya dari Stalin agar dia tidak menderita secara pribadi Jakob Jugasvili secara anumerta dianugrai Ordo Perang Patriotik kelas 1 pada tahun 1977 Itu tadi kisah tragis dari Jakob Jugasvili seorang putra pemimpin besar Uni Soviet Joseph Stalin yang mengalami kehidupan yang penuh liku dan berakhir dengan kematiannya yang begitu tragis Setelah mendengar cerita ini menurut teman-teman apakah kematian Jakob ini dikarenakan bunuh diri? Atau dia mati ditembak petugas karena dia berusaha melarikan diri? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar Dan jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian cerita saya pada video sekali ini silahkan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru selamat menikmati